Halo teman-teman, kembali lagi di channel Andika Satriawan Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya teman-teman Dan di video kali ini, aku barusan beli handphone di online ya teman-teman Nyoba di online Dan aku barusan dapat Vivo Y12 RAM 332 ini di harga cuma Rp. 800.000 Wow, murah banget Tapi aku pasti yakin di dalam handphone ini ada minus handphonenya Ataupun pasti ada kendala sama handphone Karena kenapa dilihat dari segi harganya aja udah nggak masuk akal teman-teman Jadi buat teman-teman, kalau beli handphone baru jangan kalian senang terlebih dahulu Tapi kalian wajib cek teman-teman yuk Kita cek, pasti aku yakin ada kendala di dalam video ini Ataupun di dalam handphone ini Karena harganya yang nggak sesuai Nah, untuk harga pasarannya Harganya Vivo Y12 berapa sih mas? Kalau untuk harga yang normalnya itu di harga Rp. 1.000.000-1.100.000 Itu harga normalnya Vivo Y12 Dan ini kan nggak normal ya teman-teman Jadi langsung saja kita bahas tentang Vivo Y12 ini Untuk desain mungkin seperti biasa Ini ada dos Karena kita cek untuk kelengkapannya terlebih dahulu Nah untuk kelengkapan disini kita masih nemu yaitu softcase yang warnanya udah kuning Padahal ini seharusnya ini putih teman-teman Aduh ini gimana sih pakainya sampai kuning gini Nah apa kuning dan disini kita masih nemu kartu garansi yang masih putuh Nggak ada sopian sama sekali aman Dan disini kita tidak menemukan kartu ataupun buat tusok SIM Oke sekarang kita lanjut yaitu buat pengecesannya disini kita menemukan Vivo Tapi bukan orinya ya Orinya Vivo Y12 kayak gini Orinya agak panjang ya ini bukan orinya Jadi kendalanya disitu yang pertama Yang kedua yaitu kabel datanya bukannya punya Vivo Y12 juga Jadi kendalanya ada di pengecesan juga Nah kendala yang terakhir yaitu mungkin ada di handphonenya aku yakin nih Nah ya kan Karena di fotonya udah tertera gini Ini kelihatan lemnya teman-teman Untuk kondisi belakang ini ada kelihatan kayak lem ya Nggak tahu ini bekas gantian apa juga nggak tahu Untuk handphonenya sebenarnya masih nyala sih Alhamdulillah Nah seperti ini Kita nyalakan ya Nah untuk layarnya ini juga pernah ganti LCD dan kropos di bagian sini ya teman-teman Ini kelihatan ya Ini kropos Jadi ini kondisi yang tidak layak jual sih sebenarnya Dan ini kalau aku pencet-pencet gini Ini kayak gembuk gitu teman-teman Dan untuk kondisi samping lihat teman-teman Seperti ini teman-teman Gila parah banget Jadi ini kalau beli harga gini mungkin Yang kemahalan teman-teman Kalau 900 ribu Walaupun kita dapat Y12 Ataupun 800 ribuan lah Ini kondisinya cukup lecet-lecet banget Dan belakang banyak lem Atas ini kayak gini teman-teman Gila gila Aduh Gimana nih Sudah beli Tapi kondisinya seperti ini Kalau mau jual lagi juga gak mungkin Mungkin ini kita harus ganti backdoor sama LCD juga sih Sama tulangan-tulangan Biar kelihatan lebih baru lagi Kondisinya gak mumpuni banget Jadi mungkin bagi teman-teman harus hati-hati ya Kalau beli online Mending kita serangkan tetap belinya di Facebook Ataupun di marketplace Untuk nomor ini kita juga belum cek Sekarang kita cek juga ya Untuk nomor ini Semoga nomor ini Nggak ada kendala Nah untuk nomor ini Alhamdulillah gak ada kendala Nah untuk layarnya Ini agak gedip-gedip ya teman-teman Kalian kelihatan ya Agak gedip-gedip Oke gitu Jadi ya Menurut saya ini kurang worth it banget Kalau kalian beli ya teman-teman Jadi mending Kalian beli yang normal aja Ini gak tau ini dipakai Berapa bulan Kuat Ataupun nanti ada ngedrop Juga gak tau Nah sekarang kita bahas aja Untuk spesifikasinya ya Mungkin buat teman-teman Yang mau beli Vivo Y12 Yang normal Untuk layar ini Berukuran 6,35 inci Dengan tipe IPS LCD Terus untuk chipsetnya Dia pakai Mediatek Helio P22 Androidnya dia pakai Android Pie Tapi bisa diupgrade diatasnya Untuk GPU Dia pakai PowerVR GE8320 Jadi ya Kalau buat sosial media ini Masih layak banget lah Apalagi Untuk kapasitas baterainya Juga besar Yaitu 5000 mAh Untuk kamera depan Yaitu 8MP Ada single ya Ataupun cuma satu Nah sekarang kita bahas Yang belakang Yaitu mempunyai 3 kamera Yang masing-masing Beresolusi 13MP Untuk kamera utama 8MP untuk ultrawide Dan 2MP untuk kamera depth Jadi ini ada 3 kamera Untuk tampilannya agak Mewah sih Tapi ya Kondisinya seperti ini Kelihatan banget ya teman-teman Dan disini ada logo Vivo Dan disini ada fingerprint Ya semoga aja Ini bisa tahan lama ya teman-teman Kalau dipakai Hari-harian Nanti kita coba Kalau ada kendala Nanti aku sharingkan Ke teman-teman juga Untuk Vivo Y12 ini Pengeluaran tahun 2019 Bulan Juni Nah Seperti itu Jadi buat teman-teman Kalau ada kendala Sama handphone Ataupun mungkin ada apa-apa Kalian bisa komen Nanti kita cari solusinya Bareng-bareng teman-teman Dan mungkin buat teman-teman Yang mau request juga Mau dibelikan Handphone apa Harga berapa Nanti bisa komen juga Di kolom komentar di bawah Kalau menurut kalian Gimana teman-teman Beli Vivo Y12 ini Harga Rp.800.000 Tapi kondisinya seperti ini Sebenarnya lebih murah sih Lebih hemat Rp.200.000-Rp.300.000 Daripada beli baru Tapi kalau kondisinya gini Harus belikan yang belakang Layarnya juga gak murah Sekitar Rp.300.000-Rp.400.000 Dan bezelnya juga Ya ampun Ya ampun Ya gak apa-apalah Ini resikonya Beli online Jadi buat teman-teman Yang mau beli online Harus lebih waspada Dan hati-hati Terutama Buat beli Hp.bekas Buat beli Hp.bekas ya teman-teman Kalau handphone baru kan Pasti ada garansi Garansi dari toko Garansi dari pabrik Terus ada juga Ada retur Juga kan ada Tapi kalau handphone bekas Biasanya sih ada juga Yang mau garansi Tapi biasanya juga ada Yang gak mau garansi Nah kalau gak mau garansi Nanti otomatis Kalian juga yang rugi sendiri Hitung-hitung Mau hemat Rp.200.000-Rp.300.000 Ternyata malah rugi Banyak Nah seperti itu sih teman-teman Ya mungkin itu saja sih Informasi dari saya Semoga video ini Bisa Lebih teman-teman Hati-hati Mau beli handphone bekas Barang bekas Ataupun elektronik bekas lainnya Terima kasih Semoga video ini Bermanfaat buat kalian semuanya Semoga kita bisa ketemu lagi Di next video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih